Saya mau melanjutkan ke acara selanjutnya yaitu cerama dari Al-Ustadz Habib Novel Bin Muhammad Al-Hurus Sekali lagi kami umumkan ada satu jemaah yang merasa kehilangan jam Apple Watch warna hitam Jadi apabila ada jemaah yang menemukannya harap dikembalikan ke sumber suara atau kepadanya Insya Allah selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk Habib Novel Bin Muhammad Al-Hurus Al-Ustadz Al-Mukarram untuk menyampaikan ceramanya waktu dan tempat kami persilakan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbiladamin Allahumma salli wa salli wa salli wa ala sayyidina Muhammadin Miftahika birahmatillah adadama fi albillah Salata wa salama daini bidawam mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim ala alhabib al-mahbub Habibirobbil marbub Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah ta'ala kumpulkan kita Di burinya Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah mudahkan kita untuk kumpul bersama-sama dalam kebaikan Maka kita harus berterima kasih Kepada semua pihak yang telah mengizinkan kita Memudahkan kita untuk kumpul disini Pertama-tama saya pribadi Dan mewakili rekan-rekan saya semua yang ada disini Mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Taiwan Yang telah mengizinkan kami untuk menggunakan lapangan ini Bersama-sama guna menuntut ilmu mencari ilmu Menyegarkan kegiatan ruhani Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang manfaat untuk semuanya Amin Yang kedua terima kasih kepada Kepada NU Taiwan Dengan pansernya Dengan ansurnya Yang sudah mengawal kegiatan rekan-rekan Di Taiwan Di seluruh Taiwan Khususnya saat ini di Taichung Sehingga kegiatan ini kelihatan lebih semarak Lebih manfaat dan lebih menyenangkan Yang ketiga terima kasih Ya terima kasih kepada KDI Yang telah mensupport perjuangan DKI di Taiwan Sehingga kegiatan kawan-kawan disini Berkat dukungan pemerintah Indonesia Menjadi semuanya pun lancar dan menyenangkan Yang keempat Kepada semua manusia yang gak kelihatan Semua manusia yang gak kelihatan Yang mungkin saat ini Susu sibuk di parkiran Sibuk di pojok sana Mengarahkan Mungkin saat ini sibuk menyiapkan Makanan untuk panitia Sibuk menyiapkan makanan untuk saya Sibuk menyiapkan yang dipersiapkan Untuk kita semua Yang tadi gelar tikar disini Yang bantu masang tindak Yang ngurus sound system Yang ikut menyebaruaskan lewat Platform media sosial apapun Dan pokoknya semua Yang berpartisipasi Dalam bentuk apapun Pengaga Pikiran Harta Apapun itu Yang gak kelihatan Mudah-mudahan diberi balasan Yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang terakhir Terima kasih kepada semua Yang kelihatan Ya semua yang Kelihatan Wujudnya seperti apapun Yang kelihatan Yang membantu matris ini Mudah-mudahan berkah Untuk semuanya ini Nah kalau begitu Baru namanya kita manusia Yang bersyukur Kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Siapa yang tidak berterima kasih Kepada orang-orang Yang berbuat baik Kepadanya Maka dia Maka dia Tidak bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikanlah Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dimana yang namanya Ibadah itu Paling utama Hubungan manusia dengan Allah Hubungan manusia dengan Allah Hubungan manusia dengan Tuhan Satu-satunya Tuhan Di jagad raya Dan di alam semesta La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Satu-satunya Tuhan adalah Allah La ilaha illallah Tapi lihat bagaimana Allah Mengajarkan kepada hamba-hambanya Bagaimana Allah Mengajarkan kepada manusia dan jin Jika kamu mengaku bersyukur Kepadaku Atas nikmat-nikmatku Jika kamu mengaku bersyukur Kepadaku Atas karunia-karuniaku Jika kamu mengaku bersyukur Kepadaku Atas anugerah-anugerahku Maka syukurmu Tak akan kuterima Kalau Engkau tidak berterima kasih Kepada makhluk-makhluk Yang kujadikan sarana Sampainya nikmat itu Kepadamu Kalau kamu tidak berterima kasih Kepada manusia-manusia Yang aku pilih Untuk menjadi jalaran Sarana Sampainya nikmat itu Kepadamu Karena itu Allah mengajarkan kita Terima kasih kepada manusia-manusia Yang baik kepada kita Terutama nomor satu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Makanya kita diajarkan Oleh para kiai Oleh para haba'i Untuk membaca Atau yang semacam itu Semoga Allah Membalas kebaikan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dengan kebaikan Yang tanpa henti Kenapa? Karena kita bisa kenal Allah Melalui Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kita bisa mengerti Mana yang benar-benar baik Dan mana yang benar-benar buruk Melalui Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan bahkan saat ini Berbeda suku Berbeda negara Berbeda warna kulit Berbeda bahasa Apapun beda semuanya Menjadi saudara Karena diajarkan bersaudara Lewat Islam oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian kita berterima kasih Kepada guru-guru Yang menjadi perantara ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang telah membantu kita Mengenal ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian kita berterima kasih Kepada orang tua kita Yang telah melahirkan kita Yang telah membesarkan kita Yang telah dengan seluruh nyawanya Bersedia Menjadi perantara wujudnya kita Di alam dunia ini Karena itu siapapun Yang sehebat apapun Sebaik apapun Semulia apapun Oleh Allah Ta'ala Tidak akan dirizui Oleh Allah Ta'ala Tidak akan diterima Oleh Allah Ta'ala Tidak akan diperkenankan Masjur surganya Jika dia tidak berbaki Kepada kedua orang tuanya Jika dia tidak menghormati Orang tuanya Jika dia tidak memuliakan Orang tuanya Sampai-sampai Allah Menyatakan lewat lisan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Surganya Allah Ta'ala Tempat yang paling mulia Untuk manusia Yang toan kepada Allah Manusia yang menabi kepada Allah Manusia yang patuh kepada Allah Surganya Allah itu Allah katakan Di bawah terapak kaki ibu Diinjak-injak oleh ibu Terapak kaki itu letaknya paling bawah Biasa menginjak lantai Biasa menginjak bumi Tapi Allah katakan Surganya ada di bawah sana Surganya diinjak-injak oleh orang tua kita Makanya kalau kita mau masuk surga Cari di situ Mengabdi pada ayah Mengabdi kepada ibu Senangkan mereka semua Itu baru namanya Hamba yang bersyukur Mudah-mudahan kita termasuk Anak yang pandai Berterima kasih pada orang tua Amin Mudah-mudahan kita tercatat Sebagai anak yang berbakti Kepada orang tua Amin Karena Rasul menyatakan Ridzullah Ridzanya Allah Bergantung ridzanya orang Orang tua Murkanya Allah Bergantung murkanya orang Orang tua Meskipun orang tuanya kafir Orang tuanya belum beriman kepada Allah Orang tuanya belum beriman pada Nabi Muhammad S.A.W Isra mengajarkan anak tetap harus Menghormati orang tuanya Anak tetap harus Memuliakan orang tuanya Anak tetap harus Melayangi orang tuanya Anak tetap harus Menghormati orang tuanya Anak tetap harus Menyayangi orang tuanya Selama Tidak diperintahkan untuk Maksiat kepada Allah S.A.W Wata'ala La ta'ata li makhlukin Fi makfiatil khalik Kita gak boleh ta'at kepada Makhluk modelnya Seperti apapun Kedudukannya Seperti apapun Kalau disuruh Bermaksiat Kepada Allah S.A.W Wata'ala Itu pun cara nolaknya Untuk orang tua Harus dengan yang halus Lemah lembut Penuh kasih sayang Bukan dengan penentangan Bukan dengan kekasaran Kenapa? Karena dia adalah Orang tua kita Makan dikatakan dalam Sebuah riwayat Doa'un waliday Doanya kedua orang tua Untuk anaknya Khusus orang tua Untuk anak Tidak akan ditolak Oleh Allah Ta'ala Langsung nembus Tujuh lapis langit Langsung diterima Oleh Allah Ta'ala Wa inkana kafiran Meskipun orang tuanya kafir Orang tuanya gak iman Belum iman Kalau dia doakan anaknya Sama Allah Ta'ala Diterima lantas Bagaimana? Kalau itu orang tua kita Yang mensyahadatkan kita Orang tua kita Yang kita lahir Kita di adami teringat kanan Di ikumat Teringat kiri Orang tua kita Yang ngajarkan solat Orang tua kita Yang ngajarkan Ta'at pada Allah Dan Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi Orang tua kita Yang mengajarkan kita Bersaudara Orang tua kita Yang mengajarkan kebaikan Orang tua kita Yang mengenalkan Kepada Allah S.W.T Kalau yang kafir Saja diterima Apalagi orang tua Yang semacam itu Pasti Lebih diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Semuanya termasuk Anak-anak yang Firul waridin Berbakti kepada Kedua orang Orang tua Alhamdulillah Dan inilah Mukaddimah saya Yang saya sampaikan Tanpa henti Tanpa ambil nafas Dan Anda menonton Tanpa punya perasaan Sama sekali Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Siapapun yang mencintai Muslim yang lain Semoga dicintai oleh Allah Amin Ayo kita ngaji Saya gak tau Saya ngomongnya Berapa menit Pokoknya saya pegang Mic Gak pegang handphone Handphone saya tinggal Tadi disana Ayah Kemudian mohon maaf Untuk para petinggi Yang ada di panggung sana Saya pindah ke panggung sini Karena saya pengen dekat Dengan yang ada disini Kalau yang disana kan Udah dari kemarin Udah dekat dia Semalam kita ngobrol Khusus gak ada orang tau Betul ya Membahas yang perlu dibahas Rahasia diantara kita Biar mereka penasaran Saudara-saudara Saya gak tau Mau ngomong apa Gak ngerti Yang saya tau Menurut Tanggal Masihi Menurut tanggal Masihi Nanti malam Bukan menurut KTP ya Karena KTP saya itu Yang nulis Yang catat kelahiran Nah yang catat kelahiran itu Saya ditulis Keluar dari rumah sakit 27 Juli Ditulis sebagai Tanggal kelahiran saya Padahal itu Tanggal keluar dari rumah Sakit Nah tanggal lahir saya Adalah 24 Juli Dan insya Allah Nanti malam Yang 12 malam lewat Artinya saya 24 Juli ada di Taiwan Akhirnya gak ada yang Ngadu saya Saudara-saudara Iya Gak ada istri Ada di Solo Istri ada Di tempat yang lain Istri ada di Jakarta Gak bisa Anak ada di Di belahan bumi Yang lain Gak bisa Mengucapkan Dengan Misalnya ya Dulangi Kenapa Saya ada di Taiwan Tapi saya gak berharap Ditulangi Anda semua Saudara-saudara Karena bisa Pingsan Bukan ditulangi Dan saya minta Didoakan Biar panjang umur Dan bisa menyenangkan Nabi Muhammad Menyenangkan umat Nabi Muhammad Dan siapapun yang Memaminkan dapat yang sama Dan berlibat-libat Dan saya ucapkan selamat ulang tahun Untuk imik yang ke-23 Di tanggal 23 Di tahun 2023 Mudah-mudahan ulang tahun imik yang ke-23 Menjadikan imik semakin manfaat Menyenangkan Mempersatukan Mengayomi Menyejukkan Memfasilitasi Dan mudah-mudahan imik ada ilayamil kiamah Dan menjadi penyebab hidayah Untuk banyak umat Yang akan masuk Islam di Taiwan Amin Dan khususnya hari ini Saya dengar akan ada yang masuk Islam Mudah-mudahan Nambah yang masuk Islam Nambah manfaat Sehingga semua anggota imik Dapat pahalanya Amin Semuanya dapat ganjaran Menjadi jalan masuknya Islam Dari umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'aliu Dan semoga semua pengurus imik Yang sudah pensiun Maupun yang masih aktif Dan yang akan datang Semuanya Dirizai oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'aliu Sallallahu alaihi wa'aliu Alhamdulillah Yang namanya lejik itu gak akan kemana-mana Kursi tadinya ada disana Dekan tadinya ada disana Yang waktu datang ke saya lirik Apakah kau akan menjadi milikku? Apakah kau akan diambil oleh yang lain? Tapi hati berkata Tak akan kemana kalau ia milikku Tak akan kemana kalau ia milikku Sekuat usaha dia akan lari Jika dia miliknya Maka aku lebih percaya Kepadanya Daripada aku Percaya kepadanya Daripada aku Percaya kepada Allah Daripada diri Maka sementara tadi Engkau ketinggalkan Bukan karena yang berpisah denganmu Tapi aku menjalankan tugas Dari Tuhan ku Maka Tuhan ku pun mempersilahkan Engkau dihantarkan kepadaku Karena itu jangan ragu Akan rezekimu Karena yang beli rezeki Bukan manusia Atau makhluk Atau pekerjaan Tetapi Tuhan yang maha kuasa Yang maha penyayang Yang maha mengerti Dan maha memahami Tak akan membiarkan Engkau hidup dengan susah Jika engkau percaya kepadanya Maka percaya pada Allah Ta'ala Jangan percaya kepada dirimu sendiri Bahkan Percaya pada Tuhanmu Yang maha kuasa Yang menciptakan jaga terakhir Dan menunjukkan Bagaimana maha kayanya Dan bagaimana maha baiknya Jika engkau melihat Maka engkau akan menemukan Kepenangan dan kenyamanan Maka aku katakan Kepada degan yang disabu ini Bersabarlah Pertemuan pasti akan tiba Insya Allah Kita kemana-mana ke sini Ya Allah Ta'ala Rintahkan manusia-manusia Yang badannya kuat tadi Untuk mengangkat Kursi dan meja Diangkat ke sini Ini salah satu contoh Bahwasannya kita harus Percaya sama Allah Yakin sama Allah Bersandar kepada Allah La haula Wala kuwata Illa billah Gak ada yang bisa apa-apa Yang bisa hanya Allah Pun huwa Allahu ahad Allahu samad Katakanlah Allah Hanya Allah yang ada Hanya Allah yang maha tunggal Yang lain gak ada Yang lain gak Gak ada Semua berpasang-pasangan Hanya Allah yang mahasan Sendiri Karena Tuhan berbeda dengan Makhluk Allah yang maha kuasa Allah yang maha penyayang Allah satu-satunya Mengatakan Bersandarlah kepada aku Bergantunglah kepada aku Berpekananlah kepada aku Jangan kepada yang Yang lain Siapa yang bergantung Bersandar Mengandalkan sesuatu Maka yang dia Jadikan sandaran Gantungan Andalan Itulah yang akan Jadi ujian Dia akan diuji Oleh sesuatu itu Kalau antung Bersandar kepada Pekerjaan Mengandalkan Pekerjaan Cek Nanti pekerjaan itu Akan buat susah Pekerjaan itu Akan buat Pekerjaan itu Akan buat Lelah Pekerjaan itu Akan buat Tapi kalau kita Bersandar kepada Allah Kemudian kita Bekerja dengan baik Melakukan pekerjaan Dengan semaksimal Mungkin Pekerjaannya Tetap akan sama kita Tapi rezekinya Akan Allah Beri dari mana-mana Warang siapa Bertakwa kepada Allah Yakin sama Allah Pegang sama Allah Persandar kepada Allah Maka Allah Akan memberinya Jalan luar Dan Allah Akan senantiasa Memberinya rezeki Dari arah Yang gak pernah Dia sanggah Dari arah Yang gak pernah Dia duga Contoh Boleh kasih contoh Ini tadi Saya Dari Indonesia Sampai Taiwan Gak punya rencana Minum Gak ada Tapi dari semua orang Yang dikasih Degan Hanya orang-orang khusus Saudara-saudara Tuh betul kan Tuh betul kan Terus satu di korsi Sana Milik Ketua KPI Ada disitu di korsi Belum diantarkan ke sana Belum diantarkan ke sana Biar 20 Gak apa Disana ada Disini Biar 20 Gak jadi masalah Gak semua orang Dapat Dapat Kemudian Saya tidak pernah Berpikir Saya gak pernah Berpikir Kuota Handphone saya Yang satunya Yang khusus untuk Streaming Yang udah Di Indonesia Di sini mati Ternyata gak jalan Gak jalan Handphone yang tiba-tiba Bermasalah Tapi Allah Ta'ala kasih saya Handphone gak satu Alhamdulillah Handphone ada dulu Dua Yang satu masalah Yang satunya Jalan Begitu ya Ini ada sesuatu Yang gak terduga Tapi solusi Allah Kasih Minhaidulayah Tasyid Yada'allahu makhroja Allah berjalan luar Dan Allah Akan beri segi Dari arah Yang gak akan Pernah disangka Dari arah Yang gak pernah Bisa dipikirkan Saat ini mungkin Ada yang Kerja disini Anaknya di Indonesia Ya anaknya di Indonesia Mungkin gajinya Gak begitu cukup Masih kurang Mungkin ya Tapi karena disini Takwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala Tiba-tiba Anaknya disana Dikasih Allah Rezuki Dari arah Yang gak pernah Disangka Gak pernah Diduk Diduka Salatnya Satu takwa Makanya kerja Dimanapun Khususnya Jauh dari Indonesia Di Taiwan Terbang Lima jam setengah Kemudian Sampai Taichung ini Naik mobil Dua jam Dua jam setengah Cukup jauh Lumayan Kalau di total itu Dari bandara Sampai sini Udah delapan jam Belum lagi Dari rumah Dari Solo Terbang satu jam Dari bandara Ke rumah Saya kurang lebih Empat puluh Menit Totalnya Hampir semua Sepuluh Sepuluh jam Kalau disini Kita cari pekerjaan Dapatnya Cuma angka Dapatnya Cuma Angka Angkanya Jaring berubah Angkanya sama Angkanya sama Jaring berubah Tapi kalau kita Kesini Niatnya betul-betul Antut Bumpuk disini Saya akan tunjukkan Islam disini Saya akan tunjukkan Bagaimana ajarannya Allah disini Saya akan tunjukkan Bagaimana ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Saya tunjukkan Bagi orang Menjadi seorang muslim Muslim itu seperti ini Muslim itu Ta'at Maha Allah Ta'ala Muslim itu baik Tunjukkan Itu niat Da'wah Maka Setiap gerakmu Menjadi ta'wah Menjadi ta'wah Da'wah Disitulah Nanti Allah kasih resmi Yang gak disangka Eh tiba-tiba Diilhami Sallallahu alaihi wa sallam Di ta'wah ya Diilhami Coba kamu Buka jasa Jahit Ya kamu Buka jasa Jahit Open order Ternyata Ada temannya Yang Jahit Ternyata Yang jahit Bukan dia Biar yang jahit Si bulanah Itu bisa jahit Tapi gak punya Bekerjaan Tiba-tiba Dapat tambahan Reseki Yang ternyata Dipikir Karena apa Allah akan Mengilhami Allah akan Kasih tahu Allah akan Kasih caranya Begitu cara hidup Sederhana Mudah Nyaman Enak Nah insyaallah 30 menit yang tersisa Saya akan gunakan Untuk mengajarkan sesuatu Berapa menit Masih tahu saya bicara 20 menit Berarti kurang 30 menit Baru 5 menit Berat nampak Keadilan Yang nyata ya 20 menit Dibilang 5 menit Itu hampir Yang luar Luar biasa Biar nanti Banyak yang ceraman Ada usah jahat Nanti ada yang mau syahadat Biar lengkap Kalau masih pengen Saya kesini lagi Ini gak mau Saya akan kesini lagi Gampang Insyaallah ya Insyaallah Gak repot Tapi ada cara Biar kita aktif bertemu Walaupun kita beda dunia Yang satu Ada di Taiwan Satu ada di Indonesia Kita tetap bisa bersuah Nanti caranya Saya ajarkan di akhir Insyaallah saya ajarkan Di akhir Sekarang saya mau nanya dulu Absen dulu Yang dari Solo Angkat tangan Solo Alhamdulillah Solo Solo Iya Solo Saya kan orang Solo Yang dari Sukaharco Tetangganya Solo Yang dari Pulau Jawa Jawa Tengah Sumatera Sumatera Kalimantan Kalimantan NTP NTP Sulawesi Aceh Yang dari alam gaib Banyak Alam gaib Alam gaib Ada termasuk Youtube Itu kan alam gaib Juga Youtube alam ga Gaib Ada tapi Gak bisa Desen Gak bisa Desen Tuh Yang di Youtube Bisa lihat kita Kita gak bisa Lihat mereka Mereka Jamaah Dunia Maya Belum lagi Jim Jim dan Malekat Kalau gak Disepon Gak di absen Terus Manani saya Saya kan repot Saya belum Di absen Kita absen Sekarang Menurut Pengkiraan cuaca Siang ini hujan Cuma tadi malam Kita udah Ajukan proposal Langit Betul ya Betul ya Kita ajukan proposal Langit Intak Buruban Jaman Hujan Tapi Menduk Menduk Nanti Hujannya Sore Menjelang Maghrib Insyaallah Namanya Cita-citakan Boleh Kenyataan Terserah Yang Maha Kuasa Satu Ilmu Satu-satu Ini kalimat Ini perhatikan Jangan Biarkan Jangan Biarkan Kenyataan Yang di depan Mata Kenyataan Yang di depan Mata Membuatmu Putus Asa Jangan Biarkan Kenyataan Yang di depan Mata Membuatmu Putus Asa Itu kalimatnya Nah sekarang Penjelasannya Pernah Enggak Mengalami Yang semacam Itu Kenyataannya Tabungannya Nol Kenyataannya Gajinya Habis Kenyataannya Tanggal Gajian Masih satu bulan Lagi Kenyataannya 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 Kemudian Kenyataannya Besok Harus Bayar Sekolah Anak Anak Baru Masuk Sekolah Besok Harus Bayar Besok Harus Besok 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 Harus Tapi Kenyataannya Sekarang Begini Pernah Enggak Contoh Yang sederhana Ini Dialami Mungkin Ada yang Pernah Mengalami Kenyataannya Saya Ini Kurang Tampan Calon Istri Cantik Pernah Mas Semacam Mas Pernah Jadi Kamu Enggak Bede Kamu Tampang Ini Kenyataannya Kadang Yang Diinginkan Luar Biasa Kenyataannya Kita Ini Biasa Biasa Saja Terus Akhirnya Putus Asa Gak Mungkin Saya Bisa Membayar Tagian Itu Besok Gak Mungkin Gak Mungkin Saya Bisa Adakan Uang Itu Sekarang Untuk Bayar Besok Gak Mungkin Gak Mungkin Gak Mungkin Ketika Kenyataan Sama Keadaan Itu Bertentangan Kenyataannya Butuh Duit Keadaannya Gak Punya Duit Kenyataannya Itu Calon Istri Cantik Yang Punya Harta Kita Sebagai Calon Suami Ternyata Hartanya Sedikit Seringkali Manusia Terperangkap Dalam Satu Kata Namanya Putus Putus Asa Terperangkap Dalam Satu Kata Namanya Putus Asa Jadi Putus Asa Itu Dua Kata Satu Kalimat Atau Satu Kata Dari Dua Kata Putus Sama Asa Asa Itu Artinya Harapan Asa Itu Artinya Harapan Harapannya Putus Harapannya Putus Maka Orang Yang Putus Asa Itu Udah Pasti Salah Kenapa Salah Ya Karena Dia Salah Berharap Dia Salah Berharap Makanya Harapannya Bu Putus Gimana Caranya Tidak Mungkin Putus Asa Kan Rugi Punya Asa Bisa Bu Putus Rugi Atau Rugi Rugi Kalau kita Pengen Punya Asa Yang Tidak Putus Jangan Berasa Jangan Berharap Kepada Siapapun Harapan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Udah Bilang Allah Allah Yang Jadi Harapan Satu Satunya Allah Yang Jadi Sandaran Satu Satunya Allah Yang Jadi Asam Tapi Coba Sekarang Dicek Ketika Melamar Pekerjaan Kemudian Ada gaji Ada angka Harapannya Ke Allah Atau Ke Angka Kek Allah Atau Ke Angka Kek Allah Atau Ke Angka Kek Udah Mulai Sekarang Dirubah Karena Itu Salah Karena Itu Salah Nanti Akhirnya Ke Cewa Ketika Menikah Ketika Menikah Harapannya Dicintai Suami Dicintai Istri Atau Dicintai Allah Dicintai Suami Dicintai Istri Atau Dicintai Allah Dua-duanya Dua-duanya Ini Jawaban Orang Yang Gak Yakin Sama Allah Saya Tanya Dan Hanya Butuh Satu Jawaban Itu Kalau Sekolah Langsung Jawabannya Salah Bilihannya A Atau B Atau C Jawabannya A B C Bener Salah Salah Gak Bisa Ini Bilihannya A Bagi Seorang Istri Dicintai Suami B Bagi Seorang Suami Dicintai Istri C Bagi Seorang Suami Atau Istri Dicintai Allah Mana Yang Ganti Harapannya Mana C Dicintai Allah Bener Begitu Coba Sekarang Kita Buktikan Kebohongan Yang Baru Saja Disampaikan Ya Kita Buktikan Kebohongan Yang Baru Saja Disampaikan Boleh Ya Seorang Istri Kerja Di Taiwan Seorang Istri Kerja Di Taiwan Sementara Suami Ada Di Indonesia Di Desa Suaminya Kemudian Tahu Istrinya Kerja Di Taiwan Banting Tuhan Satu Bulan Dapat Gaji Bersih Yang Bisa Dikirimkan Misal Dapat Gaji Bersih Bisa Dikirimkan 20 Juta Bersih Misal Saja 20 Juta Dikirimkan Kepada Suami Sambil 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 Mengucapkan Mas Mohon Maaf Bisanya Cuma Kirim Sekian Mas Mohon Maaf Bisanya Cuma Kirim Sekian Suaminya Bila Alhamdulillah Terima Kasih Banyak Ternyata Uang 20 Juta Sama Suaminya Mohon Maaf Sama Suaminya Dibuat Foyak Dibuat Senang Suaminya Cuma Klekaran Rokok Suaminya Cuma Klekaran Nongkrong Suaminya Cuma Enak Enakan Istrinya Dita Mati Matian Pertanyaan Saya Anda Sebagai Istri Sakit Hati Atau Rizok